Hai guys gimana kabar kalian hari ini semoga teman-teman semuanya masih tetap terus diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya Di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi ya dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah Yang sudah tak sabar ingin melakukan ini padamu saat bertemu secara langsung Nah jadi di video kali ini kita akan membahas siapakah dia seseorang yang sudah tak sabar ingin melakukan ini padamu saat bertemu secara langsung ya Jadi nanti kita akan lihat mulai dari seperti apa energinya ya serta ciri-cirinya dan apa yang mau dia lakukan padamu saat bertemu secara langsung ya Kita nanti juga akan lihat ya ada angka kelahiran dan zodiac apa aja yang nantinya akan terbaca Karena ini sifatnya general ya guys jadi buat teman-teman semuanya terutama yang barusan bergabung salam kenal ya Ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa Bagi teman-teman yang mau personal reading kalian bisa silahkan cat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini Oke gak usah lama-lama langsung saja kita akan mulai tarik energinya kita akan lihat ya secara detail seperti apa energi dia Oke Clarissa akan berdoa terlebih dahulu Oke kita akan lihat ya Seperti apakah energi dia yang sudah tak sabar yang sudah tak sabar ingin melakukan sesuatu padamu saat bertemu secara langsung Jika dilihat dari energinya dia adalah seseorang yang saat ini sedang merasa sakit ya Sakit karena menahan rindu karena tidak bisa menemui kamu secara langsung dikarenakan antara kamu dan dia Sepertinya ada perbedaan ruang jarak dan waktu yang begitu jauh ya Sehingga membuat orang ini tidak bisa menemui kamu setiap saat Sehingga membuat jiwa dia perasaannya terasa sakit ya Karena di saat ini tuh dia sebenarnya sedang kangen sama kamu Tapi di satu sisi karena keadaan yang memaksakanlah yang membuat kamu dan dia itu jadi tidak bisa bertemu So jadi saat ini tuh mungkin ada di antara kamu yang merasa ya Bahwa di malam ini jantung kamu atau hati kamu berdegup kencang Maka di saat itulah tandanya dia sedang memikirkan kamu, membayangkan kamu ya Kita akan lihat lagi Seperti apakah energinya dia seseorang yang sudah tak sabar ingin melakukan sesuatu saat bertemu kamu secara langsung Wow menarik ya Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki niat tekat yang cukup kuat ya Untuk menjalani kehidupan cinta ini secara lebih serius dan lebih dalam bersama kamu Memang dia termasuk orang yang pendiam Dia juga bukan orang yang begitu romantis Tetapi dibalik itu semua Orang ini memiliki kelebihan yang tidak akan pernah kamu dapatkan dari pribadi manapun Karena memang yang aku rasakan Orang ini memiliki cara tersendiri ya Untuk mengimplementasikan bentuk rasa sayang dia Karena memang prinsipnya dia dalam mencinta itu Cinta gak harus dibuktikan lewat kata-kata Tapi cinta bisa dirasakan ya Kita lewat kasih sayang yang telah dia berikan kepada diri kamu Kita akan lihat lagi Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar ingin melakukan sesuatu Ya saat bertemu kamu secara langsung Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar ingin melakukan sesuatu Saat bertemu kamu secara langsung Kita akan lihat terlebih dahulu Wow Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang sepertinya Selama dia menjalin hubungan dengan kamu Lebih banyak meluangkan waktu dia untuk pekerjaannya Daripada menemani kamu Sehingga kamu tuh sering banget ya merasa kesepian sama dia Kayak kamu tuh punya pacar tapi rasanya jumlah Karena pasangan kamu Saking terlalu seringnya berdiling dengan pekerjaannya Sampai-sampai kamu sebagai pasangan itu Merasa tidak dihiraukan Ya meskipun demikian Aku melihat ya bahwa di pikirannya itu Ada perasaan bersalah terhadap dirimu Hanya saja ya memang keadaan yang memaksa Untuk dia fokus ya dalam pekerjaan semata-mata hal tersebut Dia lakukan untuk masa depan antara kamu dan dia Seperti itu Kita akan lihat lagi Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar Ingin lakukan sesuatu saat bertemu kamu secara langsung Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar Ingin lakukan sesuatu saat bertemu kamu secara langsung Kita akan lihat terlebih dahulu Wow Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang sepertinya ingin mengakhiri masa lajang dia bersama kamu Hanya saja dia ini bukan tipikal seseorang yang suka menjanjikan kata-kata Sehingga tanpa kamu sadari ya Meskipun dia sangat tidak terlihat serius di hadapan kamu Tapi di dalam batin jiwa dia sudah terbesit ya Bahwa suatu saat apabila semesta sudah mengizinkan dia ingin mengakhiri masa lajangnya untuk hidup bersatu sama kamu Bahkan saat ini aku lihat ya ada di antara kamu tuh yang sepertinya sedang salah paham sama dia Dikarenakan ya mungkin orang ini sangat nampak tidak serius sama sekali ya dalam menjalin hubungan ini Padahal di dalam isi hati terdalamnya dia sangat menginginkan kamu Kita akan lihat lagi seperti apakah Wow banyak yang bergejolak ya energinya aku lihat di malam ini karena melompat ya Melompat-lompat kartunya berarti tarikan energi kamu atau dia kuat disini Kita akan lihat lagi seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar ingin lakukan sesuatu padamu ya Saat bertemu kamu secara langsung kita akan lihat dulu Jika dilihat dari energinya dia adalah seseorang yang sepertinya sangat menikmati proses perjalanan cinta bersama kamu Ya meskipun hubungan kamu tuh sering sekali ya melalui sepak terjal kehidupan pahit manisnya kehidupan cinta Tapi orang ini sama sekali tidak pernah memperdulikan hal tersebut Karena memang fokus utama dia tujuan dia mendekati kamu untuk keseriusan ya Jadi meskipun banyak sekali ya berbagai problem halangan rintangan yang menghalangi hubungan kamu Tidak membuat dia menyerah ya Akan tetap terus memperjuangkan hubungan kamu ya sampai benar-benar titik kebahagiaan datang Kita akan lihat lagi Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar ingin melakukan sesuatu padamu ya Saat bertemu kamu secara langsung Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar ingin melakukan sesuatu padamu Saat bertemu secara langsung Wow Jika dilihat dari energinya dia adalah seseorang yang sepertinya selama menjalin hubungan dengan kamu tuh tidak bisa memperlakukan kamu secara adil Karena yang aku lihat terjadi ketidakseimbangan antara pendapat kamu dan pendapat dia sehingga memicu terjadinya ketidakdamaian ya dalam hubungan kamu Aku rasa orang ini tuh terlalu egois ya dia terlalu menginginkan kamu menuruti segala keinginannya sedangkan apabila Kalau kamu berpendapat ya atau ingin lakukan sesuatu ya dari dia dia tidak pernah mendengarkan Kata-kata kamu sehingga kamu merasa bahwa selama menjalin hubungan sama dia ini sering sekali ya diperlakukan secara tidak adil padahal kamu sudah berusaha menjadi pasangan yang terbaik untuknya Kita akan lihat lagi Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar ingin lakukan sesuatu saat bertemu kamu secara langsung Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar ingin lakukan sesuatu saat bertemu kamu secara langsung Wow aku lihat ya dia adalah seseorang yang sepertinya pandai merayu kamu ya karena ketika kamu sedang marah Orang ini selalu memiliki cara bagaimana agar membuat hati kamu selalu luluh gitu ya Karena yang aku lihat orang ini tuh punya cara tersendiri dalam meluluhkan kamu kayak misalkan dia puji-puji kamu ya Dia akui kehebatan kamu sehingga ketika kamu ingin marah sama dia jadi gak bisa ya Meskipun demikian ya meskipun dia sering bertingkah di belakang kamu Tapi apapun yang terjadi tuh orang ini gak akan bisa pernah lepas dari hidupmu Bahkan aku melihat ada di antara kamu tuh yang pernah kesel sama dia dan ingin mengakhiri hubungan ini ya Tetapi hal tersebut tidak terjadi karena ujung-ujungnya orang ini kembali merayu kamu karena dia masih menginginkan kehidupan cinta yang berkelanjutan bersama kamu Kita akan lihat lagi ya Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar ya ingin lakukan sesuatu kepada kamu saat bertemu secara langsung Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar ingin bertemu kamu Ingin lakukan sesuatu saat bertemu kamu secara langsung Aku melihat ya dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki sisi spiritualitas yang cukup menarik disini Ya meskipun dia bukan tokoh agama tapi setidaknya orang ini masih memiliki moral dan moral atau pedoman agama dalam kehidupan dia Bahkan semenjak orang ini hadir di dalam kehidupan kamu ya Seolah-olah orang ini mampu membawa dampak perubahan yang sangat positif di dalam kehidupan kamu Kamu tuh jadi merasa tertuntun, kamu jadi merasa tidak sendirian, kamu jadi memahami bagaimana rasa saling menghargai kepada sesama Dan yang pastinya kamu jadi lebih tahu tentang makna bersyukur yang sebenarnya semenjak kehadirannya Kita akan lihat lagi Seperti apakah energi dia seseorang yang sudah tak sabar ingin lakukan sesuatu padamu saat bertemu kamu secara langsung Aku lihat ya dia adalah seseorang yang memiliki kepribadian ketidak dewasaan Jadi orang ini kurang bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah karena sikap dia yang terlalu celdis ya Dalam mendamaikan suatu masalah sehingga bukannya masalah tersebut selesai tetapi justru malah memicu perdebatan baru bersama kamu Karena memang yang aku lihat dia termasuk orang yang keras kepala termasuk orang yang pendapatnya itu sangat sulit untuk dipatahkan Ya sedangkan kamu tuh tipikal orang yang merasa sangat ingin dihargai, dicintai sama dia dan semuanya itu tidak pernah kamu dapatkan Ya sehingga yang terjadi di dalam hubungan kamu ya bukannya keindahan melainkan adalah konflik yang tak pernah ada ujungnya Oke kita akan lihat lagi ya disini Kita akan lihat dulu seperti apa Energi dia padamu ya di malam ini Kita akan lihat dulu seperti apa energi dia Kepada kamu di malam ini Seperti apakah energi dia Kepada kamu di malam ini Kita akan lihat dulu Seperti apa energi dia kepada kamu di malam ini Wow Kita lihat ya Aku merasa ya saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang mempersiapkan strategi Dimana strategi tersebut ingin dia lakukan saat dia datang bertemu kamu secara langsung Ya karena aku merasa bahwa strategi tersebut strategi yang sepertinya ingin mendapatkan hati dan perasaan kamu kembali Yang masih dipenuhi dengan amarah dan emosi akibat tindakan atau perbuatan dia yang terlalu menyakitkan hati Kita akan lihat lagi Seperti apakah energi dia padamu di malam ini Aku melihat ya disini ada seseorang yang sepertinya ingin mengajak berdamai dengan kamu Karena setelah dia mengintropeksi diri Selama ini dia belum bisa menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu Justru malah selama ini dia sering ya menilai kekuranganmu daripada menghargai kelebihanmu Sehingga aku melihat ya terjadi adanya suatu transisi kehidupan cinta yang lebih baik lagi Dalam waktu dekat karena kesadaran dia yang selama ini tidak pernah dia sadari Kita akan lihat lagi Seperti apakah energi dia kepada kamu di malam ini Seperti apa energi dia kepada kamu saat ini Seperti apa energi dia ke kamu Aku lihat ya Sepertinya ada salah satu di antara mereka Yang saat ini sedang berulah Sedang mencari-cari kesalahan kamu Karena dia ini selalu berada minta di posisi yang paling benar Meskipun dia yang berbuat kesalahan Tapi dia suka playing victim Dia suka melemparkan kesalahan ini kepada diri kamu Sehingga sering sekali membuat kamu merasa sedih bahkan sampai meneteskan air mata Karena sifat keegoisan dia yang sepertinya tidak bisa di kalahkan Kita akan lihat lagi Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini Wow Aku lihat ya saat ini ada di antara mereka yang sepertinya sudah mempersiapkan kejutan besar Dan kejutan tersebut ingin dia berikan kepada kamu saat kamu dan dia bertemu secara langsung Bahkan saat ini Bahkan saat ini tanpa sepengetahuanmu ada di antara mereka yang sudah merencanakan ya Suatu pertemuan hanya saja dia masih mencari waktu yang tepat Agar tidak saling bertentangan dengan pekerjaannya Jadi sabar aja dulu Kita akan lihat lagi Seperti apa energi dia ke kamu saat ini Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini Wow aku lihat ya di malam ini ada seseorang yang sedang menanti kabar dari kamu Mungkin ada ya di antara kamu yang saat ini sedang terjebak dalam situasi silent treatment Kamu tidak menghubungi dia Dia tidak menghubungi kamu Kamu menanti kabar dari dia Ternyata dianya nunggu kabar dari kamu Karena disini aku melihat ya Dia itu ngarep banget Bahwa kamu yang memulai komunikasi terlebih dahulu Karena memang menurut aku orang ini kurang usahanya Jadi ketika ada pertengkaran sama kamu itu Terkadang kamu yang dituntut untuk memulai komunikasi duluan Dituntut kamu yang meminta maaf duluan daripada dirinya Kayak gitu Kita akan lihat lagi ya Seperti apakah energi dia padamu saat ini Seperti apakah energi dia padamu saat ini Seperti apakah energi dia padamu saat ini Kita lihat ya Aku merasa saat ini ada di antara mereka Yang mungkin antara kamu dan dia saat ini sedang menjalin hubungan cinta segitiga ya Dia saat ini sedang fokus bersama pihak keluarganya Sehingga itulah yang membuat kenapa dia jadi gak ada kabar Sedangkan kamu tuh panik ya Kamu berpikiran yang tidak-tidak tentang dia Takut apabila orang ini sudah tidak mau menjalin hubungan dengan kamu lagi Padahal secara fakta dan kenyataannya tidak demikian Karena memang yang aku rasakan dia sangat sayang sama kamu Dia tidak ingin terjadi sesuatu padamu Maka untuk mengurangi kecurigaan tersebut saat ini Dia berusaha ingin memprioritaskan keluarganya dulu Baru apabila semuanya selesai Orang ini akan kembali kepada dirimu Untuk menebus semua rasa bersalah dia yang telah dia lakukan kepada dirimu Kita akan lihat lagi Seperti apa energi dia padamu saat ini Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini Kita lihat dulu Aku lihat ya saat ini ada seseorang Yang sepertinya sedang jutek sama kamu Karena kamu sama dia saat ini sedang terjebak dalam situasi perang dingin Bisa dia cemburu sama kamu Tapi tanpa kamu sadari Atau dia kecewa sama kamu Karena kamu tidak pernah dengerin dia Atau bisa juga sebaliknya Yang jelas aku merasa bahwa saat ini Kamu sama dia sedang cuek-cuekan Sedang tidak saling sapa-sapaan Karena memikirkan ego kalian masing-masing Yang aku lihat Ataupun mungkin ada Suatu kecemburuan yang dia rasakan Tapi tidak dia ungkapkan kepada diri kamu Jadi bagi kamu Please ya lebih peka-peka lagi Karena kalau tidak peka ya mungkin Ini bisa menjadi kejadian yang beruang Kita akan lihat lagi Seperti apa energi dia ke kamu saat ini Seperti apa energi dia ke kamu saat ini Wow Aku lihat ya saat ini ada seseorang yang sedang stalkingin kamu Untuk membaca situasi yang terjadi pada dirimu Karena memang yang aku lihat Kamu memang sengaja menghindar darinya Atau dia yang sengaja menghindar darimu Karena secara komunikasi terlihat sangat tidak baik ya Meskipun demikian Aku melihat bahwa orang ini masih mencemaskan kamu Ya buktinya aja di malam ini Dia masih memantau kamu ya Dari akun sosmed-sosmedmu Ya Untuk memastikan bahwa kamu dalam kondisi yang sehat Dan baik-baik saja Ya Kita lihat lagi Seperti apa energi dia ke kamu saat ini Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini Wow Aku lihat ya Ada di antara mereka Yang saat ini sedang bingung Kehilangan arah ya Tentang nasib hubungan ini Mau dibawa kemana Ya bisa dibilang gak cuma Kamu aja yang merasa capek dan nelah Dia pun juga merasa capek ya Karena Dia sering ya Bertengkar sama kamu Dia sering cek cok Karena adanya perbedaan pendapat Dan dia juga sering gitu ya Ribut gara-gara Hal kecil yang menjadi besar Sehingga membuat orang ini tuh jadi Merasa bingung ya Lebih baik hubungan ini tuh diapakan Karena di satu sisi Perasaan dia kepada kamu masih besar Masih sayang banget sama kamu Tapi ketika melihat Kenyataan hubungan yang terjadi sama kamu Tidak seindah yang dia bayangkan Karena dipenuhi dengan amarah Dipenuhi dengan emosional Dipenuhi dengan kecurigaan ya Dipenuhi dengan Saling lempar kesalahan Seperti itu Kita akan lihat lagi ya Seperti apakah Energi dia ke kamu Saat ini Wow Aku lihat ya Saat ini ada seseorang Yang di belakang kamu Sudah membulatkan Tekat Atau niat dia Untuk mengikat kamu Dalam ikatan Secara sah Ya Karena selama ini Setelah dia pertimbangkan Meskipun Kamu sama dia Sering terjebak Dalam situasi yang sangat toksik ya Tapi setelah dia pikir-pikir Dia gak bisa Lupain kamu Dia juga gak bisa Jauh darimu ya Maka daripada ini Menjadi suatu ikatan Yang gak jelas Maka dia Membulatkan Niat tekat dia Untuk mengikat kamu Jadi kayak gitu Oke Kita akan lihat lagi ya Disini Kita akan lihat Ya Apa yang ingin Kita akan lihat dulu ini ya Kita akan lihat Kondisi enerjimu Jadi habis dia Terus kamu Kita cek dulu Aku akan lihat Akan tarik ya Alam bawah sadar kamu Jadi kalian bisa Pejamkan mata Baik-baik ya Sembari tarik nafas Secara dalam-dalam Karena aku akan Tarik energi dari kalian Oke Kita akan mulai Aku akan cek dulu Energi kamu ke dia Di malam ini Ya Bisa-bisa mungkin Pejamkan mata Tarik nafas Dalam-dalam Karena aku akan Tarik energi kalian Ya Oke Seperti apa Seperti apa Energi kamu ke dia Di malam ini Seperti apakah Energi kamu Ke dia Di malam ini Aku lihat ya Kamu saat ini Sedang merasa Betek sama dia Gitu Betek kenapa Betek karena Keadaan Ya Yang membuat kamu Merasa kesal Ketika orang ini tuh Gak pernah Mendengarkan Nasihat kamu Justru marah segala bentuk Pendapat kamu tuh Kayaknya masuk kuping kanan Keluar kuping kiri Sebenarnya kamu tuh Merasa emosi sama dia Tapi Ya kayak kamu tuh Lebih memikirkan Akal sehat Daripada kamu Marah-marah gak jelas Justru malah memicu Perdebatan baru Lebih baik Ya sudah Aku serahkan aja Semuanya Sama Tuhan Yang Maha Kuasa Ya Kita akan lihat lagi Seperti apakah Energi kamu Saat ini ke dia Seperti apakah Energi kamu Saat ini ke dia Wow Aku ngerasa ya Saat ini diantara kamu tuh Ada yang merasa tertekan Mentalnya Ya Merasa tertekan Karena Mungkin kamu termasuk Salah satu korban Dari janji manisnya dia Ataupun mungkin Ya kamu merasa capek gitu Karena Selama kamu menjalin hubungan Sama dia Kamu lebih banyak Menderitanya Daripada bahagianya Tapi kamu juga sadar Bahwa kamu tuh Masih terlalu sayang Terhadap dirinya Dan susah Ya Apabila kamu ingin melepasnya Oke Kita akan lihat lagi Seperti apakah Energi kamu Saat ini ke dia Seperti apakah Energi kamu Saat ini Kepada dia Seperti apakah Energi kamu Saat ini Kepada dia Kita lihat dulu Wow Aku melihat ya Saat ini ada diantara kamu Yang merasa menyesal Menyesal kenapa Menyesal kenapa Aku bisa dipertemukan Sama dia Kalau pada akhirnya Dia yang menyakiti Dan Mengecewakan kamu Tanpa melihat Betapa Sakitnya Perasaan kamu Karena memang Yang aku lihat tuh Ada diantara kamu Yang saat ini Bener-bener merasa Sakit ya Karena ditinggalkan Pada saat sayang-sayangnya Ya Kamu merasa sakit ya Ternyata apa yang Sudah dia janjikan Atau Pernah dia katakan Ke kamu tuh Hanyalah Sebuah Janji-janji Ilusi Ya Sehingga membuat Kayak kamu tuh Bener-bener merasa Menangis Merasa menyesal Gitu ya Kenapa Kok Aku dipertemukan Sama dia Kalau pada akhirnya Hubungan ini tuh Tidak sejalan Dengan apa Yang kamu inginkan Kita lihat lagi Seperti apakah Energi kamu Ke dia Di malam ini Seperti apakah Energi kamu Ke dia Di malam ini Seperti apa Energi kamu Ke dia Di malam ini Wow Aku lihat ya Ada diantara kamu tuh Yang merasa seneng Ya Merasa bahagia Karena ada diantara mereka Yang sepertinya Terlihat ya Mulai baik gitu ya Mulai baik terhadap dirimu Mulai menunjukkan Rasa perhatiannya Sudah mulai Menunjukkan Itikat keseriusannya Kepada dirimu Ya Sehingga membuat kamu tuh Akhirnya bisa bernafas lega Ya Setelah kamu bersakit-sakit Kehulu Ya Sabar Menghadapi tingkah Dan perbuatannya Ya Pada akhirnya Kamu melihat bahwa dia Bisa berubah menjadi Versi terbaiknya Jadi itu kayak Membuat kamu tuh Benar-benar merasa lega Akhirnya gitu ya Setelah aku sabar Menghadapi tingkah Kelakuanmu Ya Akhirnya tuh Kamu sadar juga gitu Bahwa kamu tuh Saat ini sudah Berusaha menjadi Versi terbaikmu Kita akan lihat lagi ya Seperti apa Energi kamu ke dia Saat ini Seperti apakah Energi kamu ke dia Saat ini Seperti apakah Energi kamu ke dia Saat ini Wow Aku lihat ya Kamu saat ini Ada yang merasa Kecewa Ya Sama dia Karena Karena ya Di saat kamu Membutuhkan dia Orang ini tuh Selalu gak ada Ya di hadapan kamu Dia selalu Mencari alasan ya Untuk berusaha Menghindar dari kamu Bahkan banyak lagi Drama yang dia mainkan Sehingga membuat kamu tuh Benar-benar Sampai merasa hafal Gitu ya Pasti ketika aku Menuntut keadilan Atau waktu darimu Ujung-ujungnya Pasti kamu ya Menggunakan alasan Pekerjaan Sebagai alasan Utama kamu Untuk menghindar Dari aku Ya Sampai-sampai Kamu merasa hafal Karena apa Ya orang ini Ini saking Terlalu seringnya ya Membuat alasan Kepada dirimu Sampai-sampai tuh Sudah bisa ditebak Gitu Kalau Pasti alasan dia Masalah pekerjaan Gitu Padahal ya Kamu tahu gitu Bahwa yang Dia katakan ke kamu Itu semuanya Tidak benar Ya Kita lihat lagi Seperti apakah Ya Energi kamu Kedia saat ini Seperti apakah Energi kamu Kedia saat ini Kita lihat dulu Wow Aku rasa ya Saat ini ada Di antara kamu tuh Yang merasa Dihianati sama dia Di saat kamu tuh Sudah berusaha Setia terhadapnya Ya Karena di belakang kamu Ternyata orang ini Diam-diam Menduakan kamu Ya Diam-diam Dia chattingan Sana-sini Dan aku lihat Ada di antara mereka tuh Yang Diam-diam Sembunyikan Sesuatu darimu Dan setelah Semuanya terbongkar Kamulah Satu-satunya orang Yang paling merasa Kecewa Dan merasa Terhianati Karena selama ini Kamu sudah Yakin dan percaya Bahwa dia adalah Pasangan yang baik Tapi pada Kenyataannya Dia adalah Seseorang yang Paling bullshit Ya Kita lihat lagi Seperti apakah Energi kamu Kedia saat ini Seperti apakah Energi kamu Kedia saat ini Kita lihat dulu Wow Aku lihat ada Ada di antara kamu Yang saat ini Merasa Kebingungan Kebingungan Ya Kebingungan Merasa Ngatur dia Kebingungan Merasa Nasib hubungan ini Mau dibawa Kemana Dan yang paling Bikin kamu Merasa sedih Kamu bingung Kamu ini Masih Mau sama aku Masih serius sama aku Atau enggak Karena kalau Kamu masih Sayang sama aku Maka tunjukkan Rasa sayangmu Kalau kamu Enggak sayang sama aku Ya maka Jangan permainkan Perasaan aku Karena dipermainkan Jauh lebih kejam Daripada Menyakiti secara fisik Mungkin Luka secara fisik Bisa diobati Pakai Obat Tapi luka batin Siapa yang bisa Menyembuhkan Kita lihat lagi Seperti apa Energi kamu Kedia saat ini Aku lihat Bahwa Saat ini ada Dia diantara kamu Yang sedang Terjebak Dalam situasi Menanti Sesuatu hal Yang tak pasti Karena aku Merasa bahwa Disini ada Beberapa diantara Kamu yang Sangat berambisi Ingin Menjalin hubungan Dengan dia yang Lebih baik Justru malah Orang ini Kayaknya Dia enggak bisa Mengimbangi Keinginan kamu Dia enggak bisa Mengimbangi Keinginan kamu Justru malah Dia terlalu Egois terhadap Pendapatnya Kita akan Lihat juga Disini Kita akan Lihat Apa yang Ingin Dia lakukan Apa yang Ingin dia lakukan Saat dia Bertemu kamu Secara langsung Apa yang Ingin dia Lakukan padamu Saat bertemu Kamu Secara langsung Kita akan Lihat dulu Apa yang Ingin dia Lakukan padamu Saat bertemu Kamu Secara langsung Kita akan Lihat dulu Wow Aku lihat Ini akan Ada ya Seseorang Di antara Mereka Yang berusaha Memohon-mohon Kepada kamu Agar Dia ini Bisa diterima Lagi Di dalam Kehidupan Kamu Setelah Dia ini Ngecewakan Kamu Setelah Dia hianatin Kamu Setelah Dia tidak Membahagiakan Kamu Jadi ada Beberapa Di antara Mereka Yang berusaha Mendapatkan Hati dan Perasaan Kamu Kembali Dengan Versi Dia sendiri Kita akan Lihat lagi Ini Sorry Gigi aku Sakit Banget Guys Kita akan Lihat lagi Disini Seperti Apakah Seperti Apakah Yang Akan Dia lakukan Saat Bertemu Kamu Secara Langsung Aku Lihat Ini Ada Di antara Mereka Yang Ingin Membuka Lembaran Baru Bersama Kamu Setelah Dia merasa Bahwa Ikatan Yang Dia Jalani Bersama Kamu Pada Satu Flashback Kebelakang Terlalu Toksik Terlalu Banyak Sekali Problem Banyak Sekali Chaosnya Jadi Dia Kayak Ingin Berusaha Memulai Lagi Dari Nol Bersama Kamu Kayak Udah Yang Dulu Kita Maafin Aja Kita Mulai Membuka Lembaran Baru Berikan Aku Kesempatan Untuk Menebus Rasa Salahku Kepada Dirimu Kita Lihat Lagi Apa Yang Ingin Dia Lakukan Padamu Saat Bertemu Kamu Secara Langsung Apa Yang Ingin Dia Lakukan Padamu Saat Bertemu Kamu Secara Langsung Wow Aku Lihat Disini Ada Seseorang Yang Sepertinya Ingin Memberikan Sesuatu Kepada Kamu Sebagai Bentuk Rasa Sayang Dan Terima Kasih Dia Karena Selama Kamu Menjalin Hubungan Dengan Dia Kamu Bisa Terima Dia Dengan Apa Adanya Dan Ini Yang Dia Berikan Berupa Barang Bisa Kado Bisa Perhiasan Ataupun Bisa Berupa Materi Sebagai Bentuk Tanda Terima Kasih Dan Kasih Sayang Dia Terhadap Diri Kamu Wow Mengejutkan Kita Lihat Lagi Seperti Apakah Apa Yang Dia Lakukan Padamu Saat Bertemu Kamu Secara Langsung Wow Aku Lihat Ini Ada Di Antara Mereka Yang Sepertinya Ingin Mengajak Kamu Ke Tempat Yang Sifatnya Private Dan Tertutup Yang Aku Lihat Dia Termasuk Orang Yang Kalau Dia Seorang Pria Berarti Dia Seorang Pria Yang Berhasrat Besar Yang Sepertinya Ingin Lakukan Sesuatu Kepada Kamu Untuk Sebagai Bentuk Tanda Kasih Sayang Ya Dan Sebagai Bentuk Bahwa Dia Sangat Tertarik Ya Dan Sangat Tertarik Terhadap Persona Fisik Perasaan Kamu Dan Hatimu Ya Kita Lihat Lagi Seperti Apa Apa Yang Ingin Dia Lakukan Padamu Saat Bertemu Kamu Secara Langsung Apa Yang Ingin Dia Lakukan Padamu Saat Bertemu Kamu Secara Langsung Wow Kalau Disini Dia Akan Secara Jujur Kehebatan Kamu Ya Ataupun Ya Mengakui Bahwa Selama Ini Dia Tidak Bisa Hidup Tanpamu Meskipun Terkadang Aku Dan Kamu Terjebak Dalam Situasi Yang Berjarak Ya Tapi Aku Berat Banget Memikirkan Kamu Jadi Dia Ingin Mengungkapkan Apa Yang Selama Ini Dia Rasakan Ya Dan Apa Yang Selama Ini Ingin Dia Katakan Kepada Diri Kamu Kita Akan Lihat Lagi Apa Yang Ingin Dia Lakukan Saat Bertemu Kamu Secara Langsung Jika Dilihat Ya Orang Ini Akan Membuktikan Keseriusan Dan Rasa Sayangnya Terhadap Kamu Secara Nyata Karena Mungkin Selama Ini Kamu Sama Dia Hanya Menjalin Hubungan Via Virtual Ya Jadi Mungkin Kamu Khawatir Apabila Cinta Dia Kepada Kamu Ini Cinta Yang Virtual Juga Cinta Yang Tidak Benar Benar Nyata Tetapi Setelah Dia Bertemu Kamu Secara Langsung Dia Ini Akan Membuktikan Kepada Kamu Bahwa Dia Benar Benar Sangat Sayang Dan Ingin Serius Memberikan Semua Hati Dan Perasaan Dia Kepada Kamu Jadi Seperti Itu Oke Kita Juga Lihat Di Ada Angka Kelahiran Apa Yang Muncul Jadi Disini Ada Angka Kelahiran 30 Jadi Bagi Kamu Atau Dia Kelahiran 2 Angka Kelahiran 10 Angka Kelahiran 18 Angka Kelahiran 4 Angka Kelahiran 14 Angka Kelahiran 12 Disini Ada Angka Kelahiran 22 27 Sorry Kemudian Ada Angka Kelahiran 28 Ada Angka Kelahiran 16 Ada Yang terakhir ada angka kelahiran 12 Terus kita juga akan lihat ya Disini ada Zodiac apa aja Aku lihat disini ada Pisces Cancer Scorpio Kemudian disini Juga ada Taurus Capricorn dan Virgo Oke terima kasih banyak Jadi buat teman-teman semuanya yang mau gabung Di pembacaan Tarot Berbayar Teman-teman bisa silahkan cat saja kontak Banyaknya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini Oke saya Clarissa pamit lebih dahulu Sampai jumpa ditunggu di readingan berikutnya Bye bye